selamat menikmati 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 bahwasannya kalau orang berbicara mengenai keyakinan atau apidah itu sudah biasa orang berbicara mengenai amalan lahir atau fikih itu orang sudah biasa namun ada satu hal yang banyak dilupakan oleh orang lain banyak ditinggal oleh orang lain apa permasalahan yang berkaitan dengan amalan bautin jadi keyakinannya mungkin sudah benar tapi orientasinya masih belum tepat pemahaman yang benar-benar sempurna masih belum mungkin fikihnya sudah benar dia sudah sholat tapi belum menunjukkan bagaimana yang diinginkan dari sholat itu sebenarnya kita juga pernah sempat singgung bahwasannya dalam salah satu apa namanya kan disebutkan sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar namun apakah ketika kita sudah melaksanakan sholat maka otomatis kita secara langsung menjadi orang yang jauh dari perbuatan yang keji dan mungkar nyatanya kan kita masih beberapa kali atau terjebak dalam perbuatan yang keji mungkin atau perbuatan yang mungkar meskipun kita sudah sholat nah berarti kan ada yang salah dengan sholat kita ada hal yang belum kita dalami belum kita renungi dari sholat kita ini sehingga kita tidak bisa mencapai tujuan dari sholat itu seperti itu nah makanya di dalam pembahasan yang berkaitan dengan tasawuf ini kita akan mencoba untuk merenungi kembali kita akan menggunakan hati kita karena ini amalan bautin maka kita harus menggunakan hati kita tidak bisa hanya menggunakan akal di sini kita harus menggunakan hati kita harus memikirkan ini di dalam hati kita bertanya kepada hati kita bertanya kepada diri kita sendiri nah itulah yang menjadi unik di dalam permasalahan tasawuf ini jadi mungkin bagi kita yang masih menggunakan logika dalam hal menguasai tasawuf ya mungkin hal ini atau hikmah-hikmah yang akan disampaikan oleh Syedna Ta'illah ini mungkin hal yang biasa pernah kita dengar sehari-hari saja seperti quote-quote biasa tapi kalau orang menggunakan hati dalam memahaminya selain menggunakan akal tapi juga menggunakan hati maka insya Allah kita akan bisa menggali sangat dalam menggali apa saja yang ingin disampaikan oleh Syedna Ta'illah dalam setiap hikmah yang beliau sampaikan sebagai cerita sebagai cerita saja sebenarnya kalau kita sebut apa namanya nama kitab al-hikmah tentu kitab ini sudah banyak kita dengar mungkin diantara kita mungkin sudah masyur sekali mendengar nama kitab al-hikmah apalagi kalau mungkin ada yang pernah dulu sudah lama sekali menonton salah satu film judulnya itu Ketika Cinta Bertasbih dalam salah satu adegannya itu kan ada ketika ayahnya si anak ya anak ataupun nisa ayahnya Pak Kiai memiliki jadwal untuk apa namanya ngisi kajian ya di pesantrennya tetapi beliau berhalangan karena harus menghadiri ta'ziah temannya sehingga digantikan oleh Azam nah Azam itu kan waktu itu mengajar kitab al-hikmah nah dari situ sebenarnya kalau saya pribadi mendengar kitab al-hikmah itu dari situ cuman kitab al-hikmah itu kitab apa isinya bagaimana itu sebenarnya belum saat itu juga saya langsung tahu itu proses yang panjang dan baru ketika duduk di bangku kuliah saya mendapati kitab al-hikmah ini saya baca kitabnya dan saya coba untuk merenungi maknanya memang ini kitab yang sangat luar biasa sekali kitab ini bahkan di luar nalar jadi kalau kita menggunakan logika menggunakan nalar kitab ini bahkan di luar nalar di luar logika apa yang biasanya kita pikirkan kitab ini memikirkan hal yang lain membuat kita untuk berpikir kepada hal yang lain makanya ini harus digunakan hati juga supaya kita tetap terjaga dalam pemikiran yang benar seperti itu jadi tidak hanya menggunakan akal tapi juga menggunakan hati seperti itu kalau dalam beberapa pengajian biasanya kiai-kiai atau sheikh-sheikh yang membahas kitab al-hikam ini sering menyebut bahwasannya orang yang ngaji hikam orang yang ngaji tasawuf dengan kitab hikam ini biasanya orang itu adalah orang yang ingin memahami Islam secara benar secara utuh bukan lagi Islam yang amatiran jadi kitab ini supaya kita tidak dianggap lagi sebagai orang Islam yang amatiran kenapa dibilang amatiran karena mungkin selama ini kita punya persepsi tentang Islam seperti ini tapi pada hakikatnya ternyata bukan seperti itu ada hal lain yang belum kita apa namanya belum kita kupas belum kita dalami belum kita gali nah itu nanti akan dibuka oleh She'i Ibn Al-Pa'illah ini jadi sehingga kita tidak amatir lagi seperti halnya ketika orang baru masuk Islam baru mu'alah baru tahu Islam sedikit-sedikit kita mungkin yang sejak dari lahir sudah hampir mungkin ada yang sampai seperempat abad sudah beragama Islam tapi pemahaman kita persepsi kita tentang Islam itu masih sama saja seperti orang yang baru-baru masuk Islam orientasi yang kita tuju dari setiap apa yang kita yakin dan apa yang kita lakukan itu masih sama saja ketika atau sama seperti orang yang baru masuk Islam berarti kan kita meskipun sudah dari kecil dari lahir itu beragama Islam sudah hampir mungkin ada yang sampai seperempat abad beragama Islam tapi Islamnya masih Islam yang amatiran orang seperti amatir lah masih belum orang yang benar-benar tahu atau mengupas Islam secara mendalam bukan berarti salah bukan berarti pemahaman kita sesat atau salah juga ibaratkan kalau misalkan ada orang yang baru belajar menjahit baru bisa menjahit itu kan biasanya menggunakan teori-teori yang biasanya diajarkan kalau menjahit seperti ini caranya dimulai dengan seperti ini begini begini tapi kalau orang yang sudah profesional orang yang sudah bertahun-tahun yang bukan amatir lagi bahkan dia punya teori sendiri tapi justru itu lebih cepat untuk menyelesaikan tugasnya mungkin kalau kita analogikan kalau orang yang tidak amatir lagi Islamnya dia punya orientasi tersendiri persepsi tersendiri terhadap Islam tapi persepsi dia dan orientasi dia itu yang lebih cepat mengantarkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala tujuan kita kan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita selama ini diajarkan bukan berarti salah tapi memang begitulah caranya untuk mengajarkan pemula yang selama ini kita pahami tapi di luar yang kita pahami selama ini ternyata ada persepsi lain atau orientasi lain yang mungkin kita belum ketahui harus kita dalami sehingga kita tidak lagi dicap sebagai orang yang amatir bahkan saya sendiri menganggap diri saya ketika membaca kitab ini sebagai orang yang baru tahu Islam baru mengenal oh Islam itu ternyata tidak seperti ini saja tidak sebatas apa yang saya ketahui masih luas lagi yang harus kita kupas dalam Islam ini bahkan kalau bisa dibilang saya dari kecil sudah diarahkan oleh orang tua untuk menjalani kehidupan dalam pendidikan Islam seperti itu dari TK Islam SD Islam lalu masuk ke Pondok di Sanawiyah dan Aliyah Universitas juga Islam bahkan saya dibilang sampai seumur hidup belajar Islam terus meskipun sudah seumur hampir seumur hidup ini belajar Islam tetapi ketika waktu duduk di bangku kuliah di tahun ke-2 atau tahun ke-3 saya lupa tepatnya itu ketika membuka kitab Al-Hikam ini membaca butiran-butiran hikmah hikmah-hikmah yang beliau coba sampaikan oleh Syafi Ibn Atta'illah ini saya kembali merasakan bahwa diri saya ini ternyata masih pemula dalam Islam masih amatir masih belum tahu hakikat Islam masih belum benar-benar mendalami apa sih Islam sebenarnya bagaimana hakikat Islam sebenarnya atau sederhananya sebagaimana yang telah kita contohkan tadi ketika Islam mengatakan dalam syariah itu mengatakan sholat dapat mencegah perbuatan dari kejadian mukar kita sudah sholat tapi kok kita masih melakukan perbuatan dari kejadian mukar ini ada sisi-sisi yang belum kita kupas yang ada yang belum kita dalami sehingga kita harus mendalami ini supaya benar-benar mengetahui mendalami kita benar-benar tahu itu seperti apa yang diinginkan seperti apa yang sebenarnya hakikat Islam itu Islam itu tidak hanya sebatas keyakinan saja tidak hanya sebatas amalan lahir saja tetapi ada amalan bapit Islam tidak hanya memperbaiki fisik kita memperbaiki secara lahirnya kita tetapi juga memperbaiki bapit kita memperbaiki hati kita kemarin kita juga singgung bahwasannya orang yang bersih itu bisa jadi bersih luar dan bersih dalam juga kalau kita membahas bagaimana cara membersihkan luarnya kita membahas ilmu fikir bagaimana cara membersihkan dalamnya kita akan membahas ilmu tasawuf ini seperti itu ini mungkin nanti akan lebih dipahami lagi ketika kita sudah masuk hikmah demi hikmah yang kita bahas dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Ibn Ata'illah As-Sakandari ini jadi ini kitab yang sangat luar biasa kitab yang sangat fenomenal sebuah masterpiece-nya Syekh Ibn Ata'illah siapapun pasti tahu kitab ini dan siapa yang ngaji kitab ini adalah orang yang memang benar-benar ingin membersihkan hatinya memperbaiki hatinya ingin mengenal Islam lebih dalam lagi ya tidak hanya sebatas pandangan lahirnya saja kepada Islam tetapi juga bagaimana memandang Islam secara baltid juga ini akan dikupas secara mendalam oleh Syekh Ibn Ata'illah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam kitab ini sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi bahwasannya berbentuk apa namanya berbentuk kumpulan-kumpulan hikmah kumpulan-kumpulan jadi ada beberapa hikmah yang disusun dalam satu kitab berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang mungkin ada berbentuknya nasar yang tulisan memang seperti buku ada paragrafnya ada kalimatnya atau berbentuk nalom seperti ada nalom-nalomnya ada syair-syairnya ada baik-baiknya tapi kalau kitab ini cuma apa namanya hikmah hikmah pertama hikmah kedua hikmah ketiga empat lima sampai sekian dan sebenarnya dari beberapa terbitan yang ada belakangan ini terdapat perbedaan jumlah juga jadi ada yang mengatakan isi kitab ini terdapat 200 sekian hikmah ada yang sekitar 300an bahkan banyak beragam tapi tidak masalah dalam hal itu tapi insya Allah kita akan coba untuk gali satu persatu berapapun yang kita dapat nantinya insya Allah itu sangat bermanfaat sekali bagi kita jujur saja saya membaca satu hikmah saja itu sangat apa istilahnya satu dibandingkan 200 itu kan satu per berapa tapi isinya sangat luar biasa sekali apa yang bisa saya dapatkan dari kitab ini sangat luar biasa sekali apalagi kalau bisa memahami semuanya 200an lebihnya itu dan ini yang coba nanti saya akan tampilkan saya coba akan berikan kepada semua yang hadir di sini semoga kita bisa benar-benar memahami Islam itu yang sebenarnya baik secara lahiriyah maupun secara bautiniyah kita coba akan membersihkan hati kita dari hal-hal yang mungkin kurang tepat dari sisi tasawuf selama ini kita terlalu terfokus kepada fikir terlalu fokus kepada melaksanakan ibadah lahiriyah tapi ibadah bautiniyah amalan bautin kita sering terlupa sehingga sholat kita tidak memberikan efek apa-apa tidak memberikan dampak apa-apa seperti itu dari kitab inilah kita akan mempelajari itu semua kita masuk kepada hikmah yang pertama hikmah yang pertama jadi nanti kita akan bahas hikmah demi hikmah tapi karena dalamnya setiap hikmah yang beliau tulis di dalam kitab ini tidak mungkin rasanya kita akan membahas satu hikmah dalam satu pertemuan satu hikmah ini kita bisa bahas sampai empat bahkan lima pertemuan saking dalamnya makna yang bisa kita ambil saking tajamnya apa yang ingin beliau sampaikan dalam setiap hikmah yang beliau tulis itu bedanya orang yang memang benar-benar menulis karena ikhlas karena hatinya bersih dengan orang yang menulis karena ada maksud yang lain seperti itu biasanya orang kalau ikhlas itu kitabnya bertahan lama dan bisa memberi manfaat kepada banyak orang dari apa yang ditulisnya berbeda dengan orang yang mungkin menulis karena ada tujuan yang lain Syedna Toil ini kan sudah berabad-abad yang lalu tapi sampai saat ini masih dipakai masih banyak digunakan coba kalau kita lihat misalkan bagi kita yang mungkin pernah ke salah satu toko buku itu ada berapa banyak buku yang mungkin bulan lalu atau dua bulan yang lalu masih ada di sana tapi saat ini sudah tidak ada lagi sudah tidak cetak lagi sudah habis begitu saja sudah hilang begitu saja bukan berarti kita bilang semuanya juga tidak ikhlas juga tapi ada beberapa kitab yang biasanya ketika seorang yang menulisnya ini memang benar-benar ikhlas ingin menuliskan kitab ini biasanya kitab ini akan bertahan lama dan bahkan kitab ini akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada generasi-generasi penulisnya mungkin kalau kita pernah mengingat kisahnya Imam Malik dari zaman Imam Malik itu banyak sekali nama kitab yang judulnya Al-Muato jadi kan Imam Malik itu kan terkenal dengan kitabnya Al-Muato saya pernah diceritakan sama senior saya jadi di zaman Imam Malik itu banyak kitab yang namanya Al-Muato jadi tidak hanya Imam Malik yang punya kitab Al-Muato ini tapi ketika ditanyakan kenapa engkau bikin nama kitab ini Al-Muato sementara kan banyak kitab Al-Muato-Muato lain tapi apa kata beliau yang akan bertahan selamanya yang akan bertahan terus sampai nanti adalah yang dibuat atau Muato yang dibuat atau ditulis ikhlas karena Allah kata beliau seperti itu dalam makna seperti itulah jadi Muato yang akan bertahan nantinya yang akan tetap sampai nanti sampai kapanpun itu adalah kitab Muato yang ikhlas ditulis oleh pengarahnya dan terbukti sampai saat ini cuma ada satu Muato yang kita kenal yaitu kitab Muato yang imam maling ini kan menunjukkan bahwasannya keikhlasan beliau dalam menulis kitab ini ini banyak cerita-cerita lain yang seperti itu nah sebelum kita masuk ke hikmah yang pertama ini perlu diketahui juga bahwasannya Syaihnaq wa'ilha sekandari ini juga merupakan seorang sufi yang luar biasa gurunya juga seorang sufi guru dari gurunya juga seorang sufi beliau ini kan Syaihnaq wa'ilha berguru kepada Abul Abbas al-Mursi Syaih Abul Abbas al-Mursi ini punya guru namanya Syekh yang mendirikan Toreqah al-Syaziliah Abul Hassan al-Syazili yang mendirikan Toreqah al-Syaziliah jadi beliau ini sangat kental dengan syaziliahnya nanti bisa dilihat dalam hikmah-hikmah yang beliau tulis ini beliau sangat kental sekali dengan pemahaman-pemahaman syaziliahnya bagaimana diajarkan oleh Abul Hassan al-Syazili yang diajarkan kepada muridnya Abul Abbas al-Mursi dan kepada muridnya lagi Ibnu Abbas al-Syaziliah asakandari banyak yang mengatakan juga bahwasannya Ibnu Abbas al-Syaziliah juga berguru langsung atau belajar langsung kepada Syekh Abul Hassan al-Syaziliah tapi dari berbagai riwayat apapun meskipun belajar atau tidak dari Abu Hassan al-Syaziliah langsung tapi ilmunya insyaAllah sama karena kan jalur periwayatannya atau jalur sanatnya jelas Syekh al-Syaziliah ini terkenal dengan berpikir di luar kebiasaan orang lain contohnya misalkan ketika kita melakukan suatu ibadah misalkan kita sholat mungkin sering kita setelah sholat itu kita bertanya-tanya jadi ini ada makomnya juga jadi makom yang paling bawah itu adalah makom orang yang tidak peduli dengan amalannya jadi setelah sholat yaudah beres setelah puasa yaudah beres nanti naik makom ada orang yang mempertanyakan ibadahnya jadi setelah sholat itu orang ini atau biasa kebanyakan diantara kita ada yang bertanya mungkin kan kira-kira sholat saya yang tadi saya lakukan itu sudah diterima oleh Allah atau belum puasa saya yang sebulan sebelah kanan itu diterima oleh Allah atau tidak nah itu makomnya orang yang kedua nah ada lagi makom yang diatasnya makom orang ketiga nah ini makom yang diajarkan oleh Syekh Abu Hassan Ash-Syazili ya gak usah kita memikirkan apakah ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak kita ditakdirkan untuk bisa sujud saja atau kita ditakdirkan untuk bisa sholat saja itu suatu hal yang luar biasa kenapa kita harus memikirkan ibadah kita diterima atau tidak banyak di luar sana orang yang mungkin mau sholat tapi gak bisa sholat mau puasa tapi gak bisa puasa nah kita sudah ditakdir oleh Allah untuk bisa sholat untuk bisa sujud untuk bisa puasa kenapa kita harus jauh-jauh memikirkan diterima atau tidak ini hal yang harus kita syukuri dulu sebelum kita mikirkan yang lain-lain itu nah ini kan di luar kebiasaan kita ketika kita kebanyakan memikirkan karena mungkin makom kita yang masih di bawah apakah sholat saya diterima atau tidak ibadah saya diterima atau tidak tapi kalau Abu Hassan Asyadili mengajarkan apa tidak perlu mikirkan diterima atau tidak kita ditakdir sujud itu luar biasa sudah hal yang sangat luar biasa makanya syukuri saja ini dulu ini dengan mensyukuri ini sudah hal yang sangat luar biasa seperti itu nah ini tereka-tereka syaziliyah ini biasanya mengajarkan yang seperti itu yang di luar kebiasaan orang lain memahami bagaimana cara berislam itu ini kan sangat menarik ya kalau seandainya kita memang bisa benar-benar mendalami apa yang disampaikan oleh Syekh Ibn Atul Al-Asakandari nantinya ini akan banyak di luar nalar kita pembahasan-pembahasan yang akan beliau tulis hikmah-hikmah yang beliau sampaikan nanti di luar nalar kita di luar kebiasaan atau persepsi kita selama ini kita masuk ke hikmah yang pertama apa kata Syekh Ibn Atul Al-Asakandari min alamati li'atimadi alal amal nuqsanur rajai inda wujudis zalal min alamati li'atimadi alal amal nuqsanur rajai inda wujudis zalal dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan min alamati panjang dengan jama' mu'anas salim tapi ada juga yang menulis dengan bentuk mufrat min alamati li'atimadi alal amal min alamati 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 al yang paham ada yang tidak paham, atau ada yang paham pun belum bisa mendalami secara benar-benar mengupas secara mendalam apa makna yang ini disampaikan oleh Rasul Ibn Al-Qurah Sakandari. Kita akan coba kupas sedikit demi sedikit. Kembali lagi kita coba terjemahkan dulu. Kata beliau apa? Tandanya orang, di antara tandanya orang yang bergantung kepada amal soleh yang telah dilakukan. Ciri-cirinya orang, kalau dia bergantung atau bersandar, terlalu bersandar atau bergantung kepada amal solehnya apa, ketika nanti dia melakukan kesalahan, akan kurang pengharapannya, atau dia akan putus asa terhadap ampunan Allah. Untuk memahami ini, kita akan coba untuk bahas sedikit demi sedikit dulu. Kita akan mulai dari pembahasan. Sebenarnya bolehkah kita ini untuk bergantung kepada amalan kita? Bolehkah kita ini menyandarkan segala sesuatu yang akan kita dapatkan nantinya di hari akhirat itu kepada amalan yang telah kita lakukan? Atau pertanyaan yang lebih gampangnya, ketika Allah akan menjanjikan kepada kita akan memberikan pahala, Allah akan menjanjikan kepada kita surga. Ketika kita mendapatkan surga, ketika kita mendapatkan pahala dari Allah, bolehkah kita mengatakan bahwasannya surga yang saya dapatkan itu, atau pahala yang saya dapatkan dari Allah itu, karena sebab apa yang telah saya lakukan? Karena sholat saya, saya sudah sholat, berarti saya berhakum dapat surga. Ketika saya sudah puasa, berarti saya berhakum dapat pahala. Itu maksudnya bergantung kepada amal. Saya dapat surga, saya dapat pahala karena amalan saya. Jadi gara-gara saya beramal, maka saya dapat pahala dan surga. Itu bergantung kepada amal. Bolehkah kita bergantung kepada amal itu? Jadi kita mendapatkan sesuatu itu karena amalan kita, kita merasa amal kita ini yang membuat kita mendapatkan itu. Bolehkah hal seperti itu? Ibn Al-Taw'illah ingin menyampaikan bahwasannya, ini tidak tertulis dari kitab beliau, tapi kita bisa mengambil dari apa yang tersirat. Tidak tersurat, tapi tersirat. Tidak tersurat, tapi tersirat. Seolah-olah Ibn Al-Taw'illah ingin mengatakan terlebih dahulu, sebelum kita memahami hikmah yang tadi, jangan bergantung kepada amalan yang telah engkau perbuat untuk memperolehkan Allah. Yang kita cari, orientasi kita untuk beribadah, beramal soleh itu apa? Kan mencari riluahnya Allah. Kita supaya mendapatkan riluahnya Allah, kalau Allah sudah riluah sama kita, tentu kita akan dapat yang baik-baik saja nanti sampai hari akhir. Sekarang pertanyaannya, apakah riluah Allah itu kita dapatkan karena kita sudah beramal? Apakah gara-gara kita sholat kita dapat riluah Allah itu? Atau ada sesuatu yang lain yang membuat kita dapat riluah Allah, tapi bukan amalan kita itu? Nyatanya bukan amalan kita itu yang membuat kita mendapatkan riluah Allah. Jadi kita mau beramal, nggak beramal itu belum tentu dapat riluah Allah. Kalau gitu berarti kan kita nggak harus beramal, toh kan bukan amal yang membuat kita dapat riluah Allah. Nah, itu lebih nggak dapat lagi riluah Allah. Sekarang kita sudah naik makom. Jadi, mempelajari kitab hikm ini nggak sebagai makom yang dasar lagi. Ini sudah makom yang agak sedikit naik di atas. Kita harus memahami itu. Kalau orang nggak beramal, orang yang beramal saja belum tentu dapat riluahnya Allah, apalagi orang yang nggak beramal. Sekarang yang ingin disampaikan di maaf adalah apa? Jangan bergantung kepada amalan yang telah kita perbuat untuk memperoleh riluah Allah. Kita carinya riluah Allah. Tapi jangan berpikiran ketika kita sudah beramal, terus kita dapat riluah Allah. Jangan berpikiran bahwasannya riluah Allah itu bisa didapat hanya dengan beramal saja. Tidak seperti itu. Atau, jangan gantungkan balasan yang Allah telah janjikan kepadamu terhadap amalan yang telah kau perbuat. Nanti kita dapat pahala, nanti kita dapat surga, itu karena apa kira-kira? Karena apa kita dapat surga nanti di hari akhir? Kenapa kita dapat pahala? Atas apa pahala kita itu? Jangan pikir, jangan anggap pahala kita itu atau surga yang kita dapatkan itu karena amalan kita. Bukan sama sekali karena amalan kita. Berarti kita tidak harus beramal. Sedangkan beramal saja belum tentu dapat surga, apalagi tidak beramal. Lebih jauh lagi dari surga. Ini kan persepsi yang banyak orang masih salah sampai saat ini. Ketika orang sudah beramal, maka dia seolah-olah sudah mendapatkan surga. Dia menganggap dirinya sudah mendapatkan surga. Saya sudah beramal, berarti saya berhak atas surga. Saya sudah berpuasa, berarti saya sudah berhak atas surga. Ketika Allah menjanjikan, oh saya sudah puasa, berarti saya sudah diampuni dosa saya. Tapi apakah dosa kita ketika memang benar-benar diampuni oleh Allah karena memang puasa kita saja? Apakah karena faktor ibadah yang kita lakukan? Nyatanya kan tidak. Makanya jangan menggantukan sesuatu itu hanya karena amalan kita. Mentang-mentang kita sudah sholat, terus kita merasa berhak atas surga. Tidak. Mentang-mentang kita sudah melakukan ibadah, terus kita merasa berhak atas pahala. Tidak. Apa yang membuat kita mendapatkan surga? Apa yang membuat kita mendapatkan pahala? Semua itu karena rahmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi, apa yang membuat kita masuk ke dalam surga bukan amalan kita. Tapi apa? Rahmat Allah kepada kita. Allah yang kasih rahmat kepada kita sehingga kita bisa masuk ke dalam surga. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Jadi, perannya amal, perannya rahmat, sama perannya surga itu bagaimana? Ini ada tiga hal. Ada amal, ada rahmat, ada surga. Persepsi kebanyakan orang atau kita sebelum ini mempersepsikan bahwasannya dengan beramal, kita dapat surga. Tapi Ibn Ata'illah ingin menyampaikan bukan amal ini yang membuat kita masuk surga. Jadi, jangan bergantung ke amal ini. Lalu, kalau kita ingin masuk surga, dengan cara apa? Apa yang bisa membuat kita memasukkan dalam surga? Yang memasukkan kita dalam surga? Yang memasukkan kita, kata Ibn Ata'illah, apa? Rahmat Allah. Jadi, rahmat Allah ini yang membuat kita masuk ke dalam surga, bukan amalan kita. Jadi, sederhananya seperti itu dulu. Kita akan pahami sedikit-sedikit. Memang kalau ini belum tuntas, nanti akan membuat kita bingung. Akan malah membuat kita merasa jauh dari kebenaran. Kalau memang belum tuntas, makanya kita tuntaskan sampai akhir nanti. Jadi, poin utamanya yang ingin disampaikan Ibn Ata'illah, yang pertama, jangan gantungkan apa yang akan Allah berikan kepada kita nantinya atau atas apa yang telah kita perbuat. Jadi, jangan merasa ketika kita sudah beramal, kita sudah berhak mendapatkan surga. Jangan. Jangan ketika kita sudah beramal, kita sudah merasa mendapatkan pahala. Tidak. Belum tentu. Kalau Allah kasih, Allah kasih. Kalau Allah tidak kasih, Allah tidak kasih. Semuanya hak Allah. Yang penting, kita sudah berusaha beramal, ya nanti bagaimana Allah mau ngasih apa tidak, itu urusan lain. Jadi, itu ada dua hal yang berbeda. Ada dua fokus yang berbeda. Jangan langsung disambungkan ketika Anda sholat, lalu Anda dapat pahala, atau Anda dapat surga. Tidak. Belum tentu. Belum tentu semua itu. Tapi, apa yang membuat Anda mendapatkan pahala? Apa yang membuat Anda mendapatkan surga? Ya rahmatnya Allah. Artinya, kalau Allah ingin memasukkan Anda ke dalam surga, ya Allah akan masukkan ke dalam surga. Kalau Allah inginkan Anda untuk mendapatkan pahala, Allah akan berikan pahala itu. Nah, itu semua adalah rahmatnya Allah. Kalau seandainya kita ingin berikan paham-pahaman, misalkan seperti ini. Kan banyak riwayat-riwayat yang menceritakan seperti ini. Ada orang yang beramal dari kecil. Jadi, dari kecilnya itu sudah Islam, sudah beramal soleh, sampai menjelang wafatnya, ternyata dia murtad. Ada kisah seperti itu. Sahabat juga ada yang seperti itu. Jadi, sahabat yang miskin, rajin sholat. Dia miskin, tapi dia rajin sholat, rajin etikah. Disebut orang dengan marbot masjid, karena sering di masjid terus. Sampai suatu ketika dia minta kekayaan sama Rasulullah. Ya Allah, doakan saya menjadi orang kaya. Rasulullah menolak sampai tiga kali, tapi karena sahabat maksa akhirnya diberikan, didoakan oleh Rasulullah, sehingga Allah kabulkan, dan beliau jadi orang kaya. Nah, sahabat jadi orang kaya, akhirnya kan jauh dari masjid. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan tidak lagi beramal soleh seperti itu. Nah, kalau kita banding-bandingkan, dari dia seumur hidupnya, dari kecil sampai menjelang wafat, itu amalan soleh semua yang dilakukannya. Cuma sedikit saja di akhir menjelang wafatnya itu yang melakukan perbuatan maksiat, seperti itu. Nah, kira-kira kalau seandainya amal yang membuat kita masuk ke dalam surga, sahabat ini masuknya ke surga apa neraka? Harusnya kan ke surga. Oke lah masuk ke neraka untuk menghapuskan dosa yang sedikit, tapi kan sudah banyak amal yang dilakukan untuk masukkan ke dalam surga. Nah, tapi faktanya apakah dia memang masuk ke dalam surga? Kan tidak. Nah, dia dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Ya, karena sedikit amal tadi. Begitupun yang sebaliknya. Ada kisah misalkan seorang perempuan yang, apa istilahnya, yang tidak baik. Yang tidak baik hidupnya. Sebagai wanita malam lah, seperti itu ya kisahnya. Dari kecil dia tidak pernah beramal soleh, melakukan maksiat, sampai di akhir menjelang wafatnya, dia membantu seekor hewan yang kehausan. Akhirnya kan nanti ceritanya dia dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita hitung-hitungannya, amal yang membuat kita masuk ke dalam surga, nah amalnya kan sedikit. Toh dia sebentar di surga, tapi kan kenyataannya dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Lalu bagaimana dengan maksiatnya selama ini? Nah, makanya kita tidak bisa menyimpulkan ketika Anda banyak amal, lalu Anda masuk ke surga, belum tentu. Ketika kita sedikit amal, terus kita pasti masuk ke neraka, ya bisa jadi. Tapi kalau hakikatnya yang memasukkan kita ke dalam surga ataupun dalam neraka itu bukan amal kita. Tapi apa? Rahmat Allah. Allah yang menilai nanti. Jadi tugas kita sebagai hamba yang mengerjakan ibadah sebagaimana yang diperintahkan. Allah nyuruh kita sholat, ya sudah kita sholat. Mau nanti kita dapat balasan dari sholat kita atau tidak, itu urusan lain. Itu sudah beda ruang. Ruangan yang saat ini kita pahami apa? Semua hal yang kita lakukan ini tidak berpengaruh kepada apa yang akan kita dapatkan nantinya. Amalan kita, sholat kita, nggak akan berpengaruh kepada surga yang akan kita dapatkan nanti. Puasa kita, sholat kita tidak akan berpengaruh kepada pahala yang akan kita dapatkan. Kalau memang kita dapat pahala nanti, kalau memang kita masuk surga nanti, semua itu karena apa? Karena rahmat Allah, bukan karena amalan kita. Makanya jangan bergantung kepada amalan kita. Jangan seolah-olah ketika kita sudah beramal, maka kita seolah-olah sudah merasa mendapatkan surga. Tidak, jangan. Kenapa? Karena bukan amal itu yang memasukkan kita. Tapi yang memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah s.w.t. Makanya dari awal kita pahami dulu bahwasannya, bergantung kepada amal itu adalah sesuatu yang tidak tepat. Jangan merasa diri kita setelah majak melakukan perbuatan soleh, banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik, amalan-amalan baik, lalu kita merasa kalau kita sudah berhak mendapatkan surga. Jangan sampai seperti itu. Makanya, bolehkah kita bergantung kepada amalan kita? Atas apa yang Allah janjikan kepada kita? Atas surganya Allah, atas pahalanya Allah? Tidak. Bukan amalan kita yang memasukkan kita ke surga, bukan amalan kita yang membuat kita mendapatkan pahala, tapi rahmat Allah lah yang membuat kita memperoleh semua itu. Ada nggak dalilnya? Ada. Kalau pengen tahu dalilnya, ada dalilnya. Ada. Hadis Rasulullah s.w.t. Apa kata Rasulullah? Layyudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Ini hadisnya sangat luar biasa sekali. Layyudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Tidak seorangpun di antara kalian yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga oleh amalan yang telah diperbuatnya. Tidaklah seorangpun di antara kalian yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah karena sebab atau atas sebab amalan yang telah diperbuatnya. Ini kan jelas sekali ya. Jadi kalau tadi kita bahas panjang lebar, menurut versi kita itu kan menurut persepsi satu orang saja atau menurut pendapatnya. Ternyata dari Rasulullah juga mengajarkan seperti itu. Jadi sengaja kita akhirkan hadisnya ini supaya nanti kita memberikan pemahaman dulu. Jadi yang kita sebutkan selama ini itu tidak. Atau sebelum ini itu tidak. Karangan-karangan orang biasa. Ini orang ulama yang sudah belajar al-kuran dan belajar hadis. Jadi kalau misalnya menganggap selama ini kita diajarkan seperti ini, kok dia mengajarkan seperti itu? Ternyata ada hadisnya yang mungkin belum kita ketahui. Termasuk yang seperti ini. Rasulullah bersabda apa? Layyudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Tidak seorang pun diantara kalian yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah karena sebab amalannya. Berarti amalan kita ini bukan yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Ini Rasulullah sendiri yang bilang. Sahabat bertanya apa? Qalu wala'anta ya Rasulullah. Meskipun engkau juga tidak ya Rasulullah. Engkau juga tidak ya Rasulullah. Jadi engkau sudah amal berbuat ini, berbuat itu, segala macam. Wahai Rasulullah. Apakah hal yang semacam itu yang engkau telah lakukan tidak membuat memasuk ke dalam surga? Kata Rasulullah kan wala'ana. Tidak juga dengan saya. Jadi saya pun juga tidak masuk ke dalam surga karena apa yang telah saya lakukan. Tapi apa lanjutannya? إِلَّا أَيَّتَوَ مَا دَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ Kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi seolah-olah ingin mengatakan yang memasukkan saya ke dalam surga itu bukan amalan saya. Amalan saya hanya sebatas karena merupakan hamba Allah. Maka kewajiban saya untuk melakukan amalan itu. Saya tidak berhak atas apa yang dijanjikan oleh Allah dari amalan yang telah saya perbuat. Itu haknya Allah untuk memberikan saya itu tidak. Kalau Allah memberikannya kepada saya, maka itu sama saja Allah memberikan rahmatnya kepada saya. Berarti yang memasukkan saya ke dalam surga ini bukan amalan saya, tetapi rahmatnya Allah SWT. Jadi apa yang kita sampaikan tadi itu ada jalilnya ternyata. Jadi ada ajarannya dari Rasulullah. Rasulullah pun mengajarkan yang memasukkan kita ke dalam surga itu bukan amalan kita selama ini. Kembali lagi perlu saya tekankan, ini makomnya sudah berbeda. Perhubungan kita saat ini sudah berbeda. Jangan menganggap ketika kita mengatakan amalan kita tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga, berarti kita tidak perlu amal. Toh bukan amal yang masukkan kita ke dalam surga. Malah lebih jauh lagi kita dari surga. Malah lebih jauh lagi daripada pahala Allah SWT. Sedang sudah beramal saja. Kita belum tentu masuk surga, apalagi kalau tidak beramal seperti itu. Makanya kita bisa menyimpulkan dari apa yang telah dipaparkan oleh Syaih Ibn Al-Fa'illah. Begitupun dengan para ulama yang lain ketika menafsirkan hikmah beliau. Dan juga kita ambil kesimpulan dari apa yang sampai di Rasulullah dalam hadis tadi. Kita bisa menyimpulkan apa? Amal perbuatan yang telah kita lakukan ini bukan jaminan untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Jadi meskipun kita sudah beramal, kita tidak tentu atau belum pasti bisa masuk ke dalam surga. Meskipun kita sudah beramal, dari pagi bangun tidur, amal sampai tidur lagi, amal belum tentu kita bisa masuk surga. Kalau seandainya kita merasa kita sudah mendapatkan surga karena amalan yang sudah banyak kita lakukan ini, maka sama saja ketika itu kita bergantung kepada amal. Apakah boleh bergantung kepada amal? Tidak boleh bergantung kepada amal. Jadi amal tetap kita lakukan sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kita merupakan seorang hamba. Kita ini kan budak. Kita ini budak, budaknya Allah. Kalau Allah merintahkan A, merintahkan B, sebagai budak kita cuma melakukan perintah Allah. Yang melakukan A, yang melakukan B. Kenapa kita berharap lebih dari apa yang Allah perintahkan, apa namanya, yang perintah Allah itu? Kenapa kita malah bukan berpikir sebagai kita seorang hamba yang meskipun Allah tidak ciptakan surga, Allah tidak ciptakan neraka, kita tetap harus beramal. Meskipun Allah tidak ciptakan surga dan neraka, kita tetap harus beramal. Berarti kan hakikatnya kita harus berpikir seperti itu. Orientasi kita harusnya seperti itu. Saya sholat bukan mengharap apa yang saya dapatkan ketika saya telah sholat. Saya sholat bukan karena mengharap surga yang saya dapatkan ketika saya melaksanakan sholat. Bukan. Tetapi saya sholat karena saya sadar, saya ini seorang budak. Ketika majikan saya, Tuhan saya, memerintahkan saya untuk melaksanakan sholat, sebagai seorang budak saya lakukan. Ketika nanti saya melakukan apa yang diperintahkan, tiba-tiba nanti diberikan sesuatu, sesuatu hal, surprise kepada saya, dari majikan saya, itu berarti kan rahmat Tuhan saya kepada saya. Nah, berpikirnya seperti itu. Jadi, kita ubah orientasi kita, persepsi kita selama ini. Mungkin selama ini kita menganggap, diri kita sudah sholat, kita berhak mendapat surga. Oh, kita sudah sholat kok, balik kita sudah berhak mendapat surga. Enggak. Sholat kita bukan untuk cari surganya. Tetapi cari apa? Karena kita seorang hamba yang lemah. Kita nggak bisa nolak perintahnya Allah. Jadi kita selama ini melaksanakan sholat untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasannya kita ini lemah. Kita ini hambanya Allah. Nah, kalau nanti Allah memberikan sesuatu karena kita melakukan ibadah tersebut, ya berarti itu rahmatnya Allah. Jadi, apa yang membuat kita mendapatkan yang diberikan oleh Allah itu? Rahmatnya Allah. Baiknya Allah. Anugrahnya Allah. Karunianya Allah. Bukan sholatnya kita. Bukan puasnya kita. Bukan ibadahnya kita. Makanya, amal perbuatan yang telah dilakukan bukan jaminan bagi kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Untuk dapat pahala. Bukan jaminannya. Jadi, belum tentu kita dapat pahala karena ketika kita telah sholat, kita belum tentu dapat pahala. Ketika kita telah kuasa, belum tentu kita masuk ke surga. Belum. Bukan jaminan ketika kita melakukan itu. Kesimpulan yang kedua, kita bisa ambil apa? Ketika kita melakukan suatu amal perbuatan, yang kita harapkan itu, jangan balasannya. Tetapi apa? Rahmatnya Allah. Harapnya dapat apa? Rahmatnya Allah. Nah, rahmat Allah ini nanti akan masukkan kita ke dalam surga. Nah, kalau kita berharap balasan, nanti Allah marah. Bayangkan seperti ini. Allah, Tuhan, kita makhluk. Kita budak. Allah, Tuhan, kita budak. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Nah, kita sholat. Kalau kita sholat ini karena Allah, berarti kan Allah senang. Berarti apa yang kita cari dengan sholat kita yang seperti itu? Kan rahmatnya Allah. Allah senangnya Allah itu. Rahmatnya Allah itu kepada kita. Tetapi, dalam kondisi yang lain, sebagaimana yang sehari-hari, Allah mengatakan, kamu sholat, nanti saya kasih pahala. Kamu sholat, nanti saya kasih surga. Terus kita sholat. Nah, selama ini kan kita mikir, kalau Allah mengatakan, ketika orang sholat dapat surga, berarti kan saya sudah sholat, berarti saya sudah dapat surga. Nah, kira-kira yang dikejarnya itu Allahnya atau surganya ketika itu? Yang dikejarnya Allahnya atau pahalanya? Berarti kan surga dan pahalanya, bukan Allahnya. Ya Allah pasti marahlah. Saya sediakan surga ini untuk balasan engkau tunduk kepada aku, tapi gara-gara engkau dapat ingin surganya itu, engkau tinggalkan aku. Ketika kita berharap mendapatkan surganya Allah itu, kita kan selama saja meninggalkan Allahnya. Ketika seorang pembantu, seorang pembantu bekerja di sebuah rumah, apa yang diharapkan dari seorang pembantu itu dengan bekerja itu? Apakah ingin mendapatkan simpati dari tuannya, majikannya? Kan tidak. Apa yang diharapkannya? Ya upahnya, kan? Seperti itu. Nah, ketika dia mengajar upahnya ini, berarti kan dia meninggalkan apa yang dia incar dari tuannya ini. Jadi dia nggak butuh tuannya mau baik sama saya apa. Tidak, saya tidak. Yang penting saya dapat upahnya. Sama saja halnya seperti itu. Ketika kita berpikiran bahwasannya, ketika saya beramal, saya dapat surga. Berarti yang penting bagi saya surga. Saya nggak penting Allah mau dapat, mau ngasih saya rahmat atau nggak, saya nggak peduli. Yang penting saya dapat surga. Nah, sama saja kita berpikir seperti itu. Makanya, ketika kita melakukan suatu amal itu, jangan kejar surganya. Jangan kejar pahalanya. Yang dikejar apa? Allah-nya dulu. Allah nerima nggak ini apa yang kita lakukan? Allah senang nggak dengan apa yang kita lakukan? Nah, kalau Allah senang, pasti Allah kasih surga. Nggak mungkin Allah senang dengan yang kita lakukan, terus Allah masukkan ke dalam neraka. Nggak mungkin. Makanya yang kita perbuat ini, orientasinya itu untuk siapa? Untuk Allah dulu. Bukan untuk apa, tapi untuk siapa. Ketika kita sholat itu, sholat saya ini untuk siapa? Untuk Allah. Makanya itu dalam setiap kalimat-kalimat sholat itu, kalau kita tidak benar-benar memahami itu, bahaya sebenarnya. Ketika kita memulai takbir, Allah Akbar, Allah Maha Besar, itu kan harusnya kita pahami. Allah Maha Besar itu apa? Berarti kan tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Ketika kita angkat tangan itu, berarti yang lain itu kecil. Semuanya Allah yang besar. Nah, itu kan memaknai sholat itu. Nah, kira-kira kalau kita sudah memaknai sampai demikian rupa, sholat kita dari takbir sampai salam, masih kan kita berharap kepada surga? Surga itu tidak ada bandingannya dibandingkan dengan rahmat Allah itu yang lebih besar. Allah bisa saja memberikan yang lebih enak dari surga, bisa saja. Ya, kalaupun ada seperti itu. Bisa saja. Tapi apa? Yang diinginkan dari setiap amalan kita itu adalah rahmatnya Allah dulu yang dikejar. Kejar dulu untuk siapa amalan kita ini. Bukan untuk dapatkan apa. Jadi, tidak usah mikirkan kita nanti dapat apa dari perbuatan ini. Kita sudah capek-capek beramal, dapat apa. Enggak. Bukan itu masalahnya. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah SWT. Yang Allah inginkan adalah kita ini beramal orientasinya untuk siapa. Persepsinya bagaimana. Nah, kalau kita sudah pahami ini dengan benar-benar, nanti insya Allah akan Allah berikan rahmat kepada kita dan nanti baru nanti yang namanya surga dan pahala itu urusan belakangan. Pasti ketika rahmat sudah dapat, ya pasti kita akan dapatkan surga dan pahala yang Allah janjikan kepada kita itu. Seperti itu. Nah, barulah kita bisa masuk ke hikmahnya Syed Ibn Tayilah tadi. Berarti kan kita bisa menyebutkan tadi tidak boleh bergantung kepada amal dan yang kita cari itu adalah, atau orientasinya adalah rahmat Allah. Nah, berarti kalau kita bilang tidak boleh bergantung kepada amal, kita akan bertanya, kapan sih orang itu dianggap bergantung kepada amalannya? Kapan seseorang itu dianggap sudah bergantung, terlalu bergantung atau bersandar kepada amalnya? Nah, baru kita masuk ke hikmahnya. Apa tadi kata Ibn Tayilah? Tandanya kalau orang itu sudah bergantung kepada amalannya apa? Ketika dia melakukan perbuatan dosa, maka dia akan putus asa dari ampunan Allah. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia akan putus pengharapan, putus asa dari ampunan Allah. Kenapa? Karena dia merasa amalnya sedikit. Saya baru sedikit melaksanakan amal soleh, saya terlalu banyak melakukan perbuatan masyid, akhirnya apa? Dia merasa, kayaknya saya nggak akan dapat ampunan Allah. Kayaknya saya, ya sudah lah, mungkin takdirnya sudah seperti ini. Nah, itu kan kita putus asa. Sementara kan Allah maha pemberi maaf, Allah maha pemberi ampun. Kita kan tidak boleh berputus asa kepada rahmatnya Allah. Kita tidak boleh berputus asa kepada ampunannya Allah. Kita harus selalu meminta. Tetapi kalau orang sudah terlalu bergantung kepada amal, akhirnya mikirnya gini, terlalu mikirin amal yang membuat kita mendapatkan sesuatu, sehingga kalau amalnya sedikit, pastikan logikanya, wah, amalan saya sedikit, ya berarti saya nggak akan dapatkan itu. Sementara kan bisa saja kalau Allah takdirkan kita dapat surga, ya Allah kita akan dapat surga dengan amal yang seadanya. Terus tadi ceritanya ada seorang perempuan yang seumur hidupnya, hampir seluruh hidupnya itu berbuat maksiat, tapi di akhir hayatnya berbuat baik akhirnya masuk ke dalam surga. Kalau kita banding-bandingkan dengan amal, ya timbangan-timbangan amal, ya banyakan amal maksiatnya, dia cuma ngasih minum di akhir hayatnya saja. Dibanding-bandingkan dengan itu, tentu banyak maksiat daripada amalnya. Harusnya kan dia masuk ke neraka, kalau kita bergantung kepada amal sebagai timbangan. Timbangan yang membuat kita masuk ke dalam surga itu bukan amalan kita, tapi rahmat Allah. Makanya jangan bergantung kepada amal. Bagaimana ciri-cirinya orang yang bergantung kepada amal? Orang yang bergantung kepada amal dan bukan bergantung kepada rahmat Allah, ciri-cirinya apa? Ketika dia tergelincir dalam melakukan perbuatan maksiat, atau ketika dia melakukan perbuatan maksiat, atau terlalu banyak melakukan perbuatan maksiat, maka dia akan putus asa dari ampunan Allah. Dia akan putus asa dari rahmat Allah. Saya sudah terlalu banyak melakukan perbuatan maksiat. Amalan saya sedikit. Saya terlalu banyak, sepertinya saya tidak akan punya harapan lagi untuk diampuni oleh Allah. Saya tidak akan punya harapan lagi dapat rahmatnya Allah. Itu kan orang putus asa. Kenapa? Karena dia berorientasi kepada amalan yang telah dilakukan. Sementara yang membuat dia masuk ke surga, masuk ke neraka, dapat pahala atau tidak, dapat ampunan atau tidak, itu kan rahmatnya Allah SWT. Jadi meskipun amal kita masih sedikit, tetap saja, bisa saja kita dapat yang luar biasa, dapat surga, bisa. Kalau Allah rahmatnya turun. Jadi yang kita incar itu dalam setiap amalan yang kita lakukan, meskipun masih sedikit, itu rahmat Allah yang kita incar. Incar rahmatnya Allah. Jangan incar apa yang Allah janjikan. Jangan incar surganya dulu, tapi incar rahmatnya dulu. Kalau rahmat kita dapatkan, surga nanti kita akan beroleh juga, nanti diakhir, pasti. Mungkin Allah kasih kita rahmat, tapi kita dimasukkan ke neraka kan nggak mungkin. Tapi apakah kita sudah dapat rahmat ini? Itu pertanyaannya kembali kepada diri kita. Selama ini kita beramal karena apa? Karena dapat surganya atau karena dapat rahmatnya? Kalau dapat surganya, ya silakan. Tapi nanti Anda tidak akan dapat rahmat. Secara otomatis, kalau tidak dapat rahmat Allah, ya tidak akan dapat surga, meskipun kita sudah beramal. Makanya, jangan nilai amal kita ini sebagai timbangan yang memberatkan kita ke kiri atau ke kanan. Tidak. Tapi rahmat Allah ini yang menentukan nanti kita akan dimasukkan ke dalam surga, akan mendapatkan amal atau tidak. Jadi, jangan terlalu bergantung kepada amal. Jika kita mengandalkan amal perbuatan kita, jika kita terlalu mengandalkan atau bersadar kepada amal perbuatan kita, maka ketika amal kita sedikit, atau kita dosa kita banyak, ini kan perlu introspeksi juga. Makanya makomnya hikam ini sudah sedikit lebih tinggi. Kenapa? Karena ini bukan orang yang baru-baru mulai belajar Islam. Kalau orang-orang baru kan, jadi biasanya orang itu kan kalau baru, yang namanya baru, dapat sedikit, merasanya banyak. Orang baru belajar, orang baru ngaji, biasanya dapat ilmu sedikit, merasa dia paling alih. Biasa itu wajar. Tapi semakin banyak ilmu yang dia dapatkan, maka dia semakin merasa ilmu yang dia dapatkan, justru semakin sedikit. Ternyata yang ilmu saya dapatkan ini sedikit dari apa yang belum saya ketahui. Makanya ada ilmu padi. Semakin bersih, semakin merunduk. Kenapa? Karena semakin sadar kalau dia itu enggak tahu apa-apa. Tapi orang yang baru belajar, kok kosong nyari bunyinya. Dia kosong otaknya, tapi bunyinya keras. Itu kan menunjukkan bahwasannya, orang yang baru belajar, biasanya merasa dirinya alim, merasa dirinya luar biasa, punya ilmu luar biasa. Padahal baru belajar. Tapi semakin lama dia belajar, maka dia akan merasa semakin sedikit ilmunya. Nah, begitu pun dengan beramal. Orang-orang yang baru beramal, orang-orang yang baru-baru hijrah, baru-baru taubat, itu biasanya akan diuji dulu dengan merasa amalnya sudah banyak, amalnya sudah luar biasa. Bahkan sudah mengalahkan orang yang selama ini sering beramal. Bisa jadi seperti itu. Tapi nanti semakin banyak amal yang dia lakukan, dia akan merasa dirinya masih sedikit amalannya. Nah, ketika kita sudah merasa dalam makam itu, sudah sedikit amalannya itu, baru kita masuk ke dalam ikmah ini. Nah, jangan merasa amalan kita itu yang membuat kita masuk ke dalam surga atau mendapatkan pahala. Tapi rahmatnya Allah. Makanya, orang yang terlalu bergantung kepada amal, ketika dia sedikit amalnya atau banyak dosanya, dia akan kehilangan harapan, akan kehilangan atau akan sirna atau putus asa akan ampunan Allah SWT. Ini yang sebenarnya ingin dimaksudkan dari sepatah kata dari Ibn Al-Fayla Asakandari ini. Jadi, yang ingin beliau sampaikan itu apa? Jangan menggantungkan segala hal yang Allah janjikan kepada amalan kita. Jangan mentang-mentang Anda sudah beramal, terus Anda merasa berhak atas surganya Allah. Tidak. Jangan mentang-mentang Anda sudah melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, dan ibadah-ibadah lainnya, Anda merasa berhak untuk mendapatkan pahalannya Allah. Tidak. Semua itu karena rahmatnya Allah, bukan karena amalannya Anda. Kalau Anda berpikir, kalau begitu berarti kan tidak harus saya beramal, kan belum tentu juga. Nah, sedangkan Anda beramal saja, Anda belum tentu mendapatkan apa yang dijadikan oleh Allah, apalagi ketika Anda tidak beramal. Itu Anda akan semakin jauh daripada apa yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah, lalu bagaimana ciri-ciri orang yang bergantung kepada amalan itu? Jadi kan bergantung kepada amal, tidak boleh. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya ketika kita terlalu banyak melakukan perbuatan dosa, atau amal sholih kita terlalu sedikit, maka biasanya orang seperti itu, orang dalam keadaan seperti itu, akan hilang harapannya dari ampunan Allah. Dia akan merasa dirinya terlalu kotor, sehingga Allah itu tidak akan memaafkan saya lagi. Padahal Allah tidak seperti itu. Allah itu maaf-maaf. Dosa apapun yang dilakukan, bisa saja Allah maafkan, kecuali syirik. Itu syirik beda lagi ceritanya. Allah itu dapat mengampuni segala dosa, kecuali syirik. Dalam Al-Quran kan seperti itu, yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, jangan kehilangan harapan kita, jangan kehilangan harapan Allah tidak mengampuni kita lagi. Kita kan sebagai manusia, siapa yang menjamin kita tidak akan berbuat salah lagi? Tidak ada. Besok bisa jadi kita akan melakukan perbuatan kesalahan lagi. Pasti. Bisa jadi, karena kita manusia. Kita sering lupa. Kadang sudah diingatkan, jangan berbuat mausia, tapi masih saja berbuat mausia. Jangan berbuat salah, tapi masih saja berbuat salah. Setelah ini pun, satu jam ke depan, lima menit ke depan, kita bisa jadi berbuat mausia. Bisa jadi. Tapi meskipun begitu, jangan sampai kita merasa kita tidak berhak lagi atas sempurna Allah. Tidak. Kita tetap berhak atas sempurna Allah. Kalau kita berpikir kita tidak berhak lagi atas sempurna Allah, tandanya, kita terlalu menggantungkan segala yang Allah berikan itu, ampunan Allah itu, kepada amalan kita, bukan kepada rahmatnya Allah. Sementara, rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Jadi apapun itu bisa, sirna kalau sudah ada rahmat Allah, kalau Allah sudah berikan rahmat, yaudah semuanya lebur. Itu saking luar biasanya rahmatnya Allah. Ketika tadi ada seorang perempuan yang seumur hidupnya mausia, tapi Allah beri rahmat di akhir hidupnya, ya semua yang dia lakukan mausia selama hidupnya itu hilang semua, sirna semua, dan kenapa? Karena rahmatnya Allah itu. Tetapi bukan berarti kita bisa tiru juga. Kalau begitu, nanti saya akan maksiat aja sampai nanti di akhir hayatnya. Siapa yang bisa tahu akhir hayatnya itu masalahnya. Kalau Anda tahu kapan Anda akan mati, ya baru silahkan. Silahkan untuk melakukan seperti itu. Tapi kan tidak mungkin. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita bisa jadi setelah ini. Ketika kita melakukan maksiat bagaimana? Selama ini kita melakukan amalan soleh, tiba-tiba kita terjebak dalam perbuatan maksiat, pas itu ajal kita siapa yang bisa menduga? Kan tidak ada. Kalau misalnya memang ditadikan seperti itu. Berarti kan amalan kita selama ini tidak akan berguna lagi. Hilang semua. Kenapa? Karena rahmat Allah, Allah cabut. Jadi amalan kita yang banyak ini tidak ada artinya ketika apa? Rahmat Allah dicabut. Berbeda halnya ketika orang yang tadi kan seumur hidupnya maksiat, di akhir hayatnya Allah turunkan rahmat. Ini semua maksiat hilang. Gara-gara rahmat tadi. Makanya yang memasukkan kita ke dalam surga dan yang membuat kita mendapatkan pahala itu bukan amalan kita. Tetapi rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kejar rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kejar rahmatnya. Yang diinginkan dari ibadah kita itu bukan surganya, bukan apa yang Allah berikan kepada kita itu bukan. Tapi kesadaran kita bahwasannya kita ini hamba. Kalau ada Tuhan yang nurut budaknya, ya kita harus nurut. Kita sebagai budak ya nurut. Namanya budak ya nurut Tuhan. Mana mungkin budak melawan kepada Tuhan. Nah itu yang mesti kita pahami sebagai seorang manusia. Sebagai seorang hamba. Nah itu akidah yang benar. Keyakiran yang benar itu seperti itu. Nah ini kan dimensi akidah tapi kita bahas di tesawufnya. Nah bagi orang yang tidak punya hati yang bersih ini bisa jadi nggak paham atau bisa jadi ini salah memahami selama ini. Makanya kita akan berbicara tidak hanya dengan akal tapi juga akan kita bandingkan dengan hati kita. Coba tanyakan kepada hati kita untuk siapa kita beribadah. Akal kita mungkin bisa mengatakan ibadah kita untuk untuk surga untuk neraka seperti itu kan. Untuk surga atau untuk menghindari neraka tapi hati kita apakah memang untuk itu hati kita ini yang perlu untuk diperbaiki seperti itu. Baik sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa resakti bisa kita renungi kembali jangan hanya gunakan akal ketika kita membahas tasawuf juga gunakan hati supaya kita bisa benar-benar mendalami apa yang diinginkan oleh Islam apa yang diinginkan oleh Allah terhadap ajaran Islam yang kita pelajari selama ini. Jangan jadi Muslim yang amatiran kita harus memperdalam terus supaya kita menjadi seorang Muslim yang profesional seperti itu. Semoga kita bisa mencapai makam yang seperti itu. Baiklah sekian yang dapat saya sampaikan Akhirul Kalam Wabillahi Taufiq Wabijaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.